4 penggalang putra dan 47 regu penggalang putri dari SDMI yang ada di 26 kecamatan sekabupaten Kebumen kami sore 19 April 2018 mengikuti upacara pembukaan jambore penggalang SDMI tingkat kabupaten Kebumen di bumi perkemahan Widoro, Karangsambung. Pembukaan jambore penggalang ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Ahmad Ujang Sugiyono mewakili Mabicap Gerakan Pramuka Kebumen. Dalam sambutan Mabicap yang dibacakan Ahmad Ujang, Mabicap berharap dengan kegiatan jambore kali ini bisa menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas keperambukaan serta kualitas diri dengan rajin belajar dan berlatih guna meraih kesuksesan hidup masa depan karena generasi yang demikian sangat diperlukan untuk menjalankan pembangunan. Kegiatan jambore penggalang yang mengambil tema terampil gembira berprestasi akan dilaksanakan selama 3 hari dari 19 hingga 21 April 2018. Berbagai kegiatan dilaksanakan guna menambah wawasan para peserta diantaranya kegiatan umum, kegiatan wawasan dan pendidikan, kegiatan bakti, dan kegiatan prestasi. Nantinya dari kegiatan ini akan diambil juara umum, juara 1, 2, dan 3 baik putra maupun putri. Bagi regu penggalang putra maupun putri yang berhasil meraih juara 1 dan 2 berhak mewakili Kuarcap Kebumen pada jambore daerah penggalang SDMI tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018 mendatang di Kuarcap Purbalinga. Dari Widoro, Kecamatan Karang, Sambung, Tim Liputan Rati TV memberitakan.